Bisa yuk Oke, waktunya sudah habis Di sini ada pertanyaan Sudah dijawab oleh Yang belum jawab, coba coba Oke, kita lihat pertanyaannya ya Kita akan melihat pertanyaannya Hai, my name is Kevin Hai Kevin, I'm Liska What is your answer? Jawabannya apa? What's your name? Jawabannya apa? What's your name? What's your name? Hai, my name is Kevin What's your name? Jawabannya adalah What's your name? Betul sekali Nomor satu Next Wow, betul semua ya Ada tapi Tidak ada yang menjawab selain What's your name ya Kita ke next question Pertanyaan berikutnya Tiga Dua Satu Hai, syarayna My name is Shaky Nice to meet you Kira-kira jawabannya Tidak, 11 orang menjawab Oke, good 17 Yang belum jawab Ya, 18 Oke, 19 Waktunya masih 30 detik Satu Satu pertanyaan itu Sekitar satu menit Cara menjawabnya Waktunya masih ada 20 detik Ya Oke, sudah jawab semua ya Sepuluh Sembilan Lapan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Oke Pakunya habis Kita lihat Pertanyaannya Yes Jawabannya apa? Hai, syarayna My name is Shaky Nice to meet you Syarayna jawabannya Hai, Syakil Nice to meet you Nice to meet you Good Oke Kita to the next question Oke Next question Tiga Dua Satu Blah, blah, blah My brother to you Whose name is Robbie Please to meet you Tadi ini memperkenalkan orang lain Kira-kira bagaimana cara memperkenalkan orang lain Kira-kira bagaimana caranya kita Apakah mengatakan good morning Apakah mengatakan how do you do How are you doing Atau let me introduce Atau please to meet you Kira-kira kalau kita mengatakan orang lain Yang mana ya Yang belum jawab Tentukan pilihannya 6 5 4 3 2 1 Oke Time is up Vaktunya habis Vaktunya habis Kita lihat pertanyaannya My brother to you Blah, blah, blah My brother to you Perkenalkan adik saya Robin Kira-kira mana yang pas Good morning How do you do How are you doing Let me introduce Atau please to meet you Let me introduce Yes, betul Let me introduce Let me introduce Artinya apa sih mbak Perkenalkan adik saya Berarti ya Let me introduce Introduce itu artinya adalah memperkenalkan Perkenalkan Saya memperkenalkan Berarti siapa Kalau myself berarti saya Kalau my brother berarti Memperkenalkan adik saya So the answer is Let me introduce Good Jawabannya betul semua Ada satu yang salah Jawabannya good morning Yang betul Let me introduce Oke, next question Bagaimana carakan Bagaimana Correct Correct itu artinya yang betul Ekspresi yang betul Ketika memperkenalkan orang lain Ekspresi manakah Yang merupakan ekspresi Atau kata-kata Yang merupakan Pemperkenalkan orang lain Terima kasih telah-kata-kata Yang merupakan Yang merupakan orang lain Berarti Tentu Tentu Sembilan Eight Seven Six Four Three Two One Oke, jawabannya apa mbak? What is the answer? Allow me to introduce myself Tentu sekali Allow me to introduce myself Ada yang jawabannya hello Tujuh orang Tujuh orang Tidak apa-apa ya Jadi kalau kita memperkenalkan orang lain Pakainya kata-kata ini Allow me to introduce Atau kayak tadi Let me Itu adalah ekspresi untuk memperkenalkan diri Atau memperkenalkan orang lain Pokoknya ada kata-kata introduce-nya Berarti jawabannya yang Allow me to introduce Jawabannya yang Allow me to introduce Oke, paham ya? Paham? Oke Next question Nomor The following sentence are expression of introducing other Berikut ini adalah Kata-kata untuk memperkenalkan orang lain Kecuali Ada kata-kata exam Kecuali Manakah yang merupakan kata-kata yang bukan memperkenalkan orang lain Yang bukan memperkenalkan orang lain Berarti yang bukan memperkenalkan orang lain ya Berarti memperkenalkannya bukan orang lain Oke, lucu 6 3, 2, 1 Time is up Vaktunya habis Kita lihat Jawabannya Yes Jawabannya adalah Yang mana, mbak? Jawabannya bener My name is My full name is Shirley Kenapa itu salah? Karena ini sudah memperkenalkan diri siapa? Bidik Kenapa jawabannya kecuali ini? Karena pertanyaannya adalah Manakah berikut ini yang bukan ya? Kalau ada kata-kata exam Itu artinya bukan ya? Kecuali Manakah kalimat berikut yang merupakan Memperkenalkan orang lain? Kecuali Berarti yang bukan memperkenalkan orang lain Yang this is my classmate Najla Betul ya Ini memperkenalkan Najla Yang C Let me introduce Celine to you Memperkenalkan Celine kepada anda Juga orang lain Allow me to introduce you to Azhar Ini juga memperkenalkan Azhar I would like to introduce Altaf to you Berarti ini memperkenalkan Altaf kepada orang lain Maka jawabannya yang My full name Memperkenalkan diri sendiri Bukan memperkenalkan orang lain Paham ya? Oke good Yang salah ada Tiga orang Satu orang Dan tiga orang Ini ternyata memperkenalkan orang lain Let me introduce juga memperkenalkan orang lain Yang bukan adalah yang My full name Karena dia memperkenalkan diri sendiri sih Nama lengkap saya Berarti kan bukan memperkenalkan orang lain Paham ya? Oke Sekarang pertanyaan berikutnya Masih ada lima pertanyaan Hello everybody Everybody Let me introduce myself to you My name is Mara Sultan Natasutia I was born in Jakarta I live in Cundana Residen I have married and I have three son What is the synonym? Apakah synonym dari kata nickname? Nickname apa sih? Nama Panggilan Nama panggilan Atau nama pendek Kira-kira yang punya arti sama dengan nama panggilan Atau nama pendek yang mana? Surname Call name Full name Complete name Family name Kira-kira mana yang merupakan kata Synonym Apa yang memiliki arti sama dengan nama pendek Oke Waktunya masih satu menit Oke 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 Terima kasih. 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 Jawabannya apa mbak? Jawabannya semuanya rata ya Apakah yang A? Yang jawabannya betul cuma tiga orang nih Yang salah adalah yang E Tempat kelahirannya di Tangerang Selatan Padahal dia terakhir di mana? Dia terahir di Jakarta Saya terlahir di Jakarta Di sini tulisannya dia terlahir di Tangerang Selatan Kalau Tangerang Selatan itu adalah rumahnya ya Rumahnya I live in Cendana Residence Kantornya ada di Jakarta Jakarta sama Tangerang itu juga Tidak apa? Tidak ibu dengan soal Oh iya Tutupan soal Oke gak apa-apa kan masih latihan Oke nomor sembilan Masih Pak Nasution I have merit Merit artinya apa? Merit itu berarti berubah dengan apa? Nama Age Umur Address Alamat Marital status Status pernikahan atau Blessed Date of birth Merit Merit itu berarti apa? Tempat sermana Merit 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 Jadi kalau kita di KTP itu artinya Menikah Belum menikah Itu berarti hubungan dengan apa? Name Age Address Marital status Atau status pernikahan Atau place and date of birth Kalau di KTP Merit Hubungan dengan apa kak ibu? Merit Terima kasih Yang belum Oke Yang belum Terima kasih Sudah semua 8 6 5 4 3 2 1 Apa tuh? Merit Menikah itu Maksudnya mana? Identitas yang mana? Iya Betul sekali Merit Status Betul semua ya Ada yang menjawabnya name Bukan name Kalau namenya adalah Semarah Sultan Nasution Age Age itu Umur Kalau umur Berarti tadi 39 tahun Oke Yang betul adalah Merit Status Atau status Pernikahan Pernikahan Tulisannya Merit Menikah Oke Pertanyaan terakhir The last question Berarti tentang Pak Sultan The word sons Sons Apa tadi sons artinya? Anak Laki-laki Berarti itu ngomongin tentang apa? Family Nickname Date of birth Place of birth Atau office address Pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir Ambil charge Pertanyaan terakhir Andikah Kepul selamat menikmati oke 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 coba nya apa mbak family member yes family member jawabannya adalah keluarga ya ini mbak naik ntar family name ada yang jawabannya death of world ini ngarang banget nih ngarang banget ya oke oke 16 orang betul berarti yang salah cuma 2 oke berarti nih sudah selesai ya aku udah habis jawabannya itu kita lihat participant view nya sama hasilnya ya ada yang betul semua? ada yang betul semua tadi? ada yang betul semua enggak? oke end session oke sudah selesai ya ada 10 soal tadi tentang memperkenalkan diri oke masih berputar untuk peringkasannya 60 60 60 oke siapa kaya menuduki peringkat teratas? siapa kak itu? siapa yang betul semua? siapa yang betul semua? iya iya sampai nomor 10 sampai nomor 10 sampai nomor 10 10 aja 10 aja iya sama-sama oke this is the result hasilnya mbak Iva salah satu mbak Andin salah satu Sarisa juga salah satu barakallah yang lain tetap semangat oh mbak Yasin juga salah satu salah dua tapi gak apa-apa ya pandemi latihan so you are all great semuanya sudah bekerja dengan sebaik-baiknya ambil mbak Hasna ini mesti sambil ganggu saya nih bahasa ngantuk nih bagaimana hari ini? kita belajar tentang apa anak-anak? halo memperkenalkan diri yes we have learned about memperkenalkan diri memperkenalkan diri kita kepada orang lain kemudian memperkenalkan orang lain juga dan yang terakhir tadi tentang family tentang keluar keluarga semoga hari ini menyenangkan kita tutup sebelum usaha tutup ada yang mau ditanyakan? gak ada gak ada? oke kita nanti akan meletakkan meletakkan file kita pelajaran kita hari ini di dalam Google Classroom anak-anak bisa nanti membukanya lagi tentang materi kita hari ini mbak Asya ada yang mau ditanyakan mbak Asya? silahkan kalau ada yang mau bertanya gak ada us oke siap berarti kita tutup ya agenda kita hari ini terima kasih untuk keaktifannya kedatangannya semoga bermanfaat bermanfaat tidak selamat menikmati